Halo Clovers, kali ini saya mau membagikan cara untuk membuat pancake maple syrup dengan topping ice cream strawberry. Tapi sebelum itu, jangan lupa untuk subscribe channel kita ya, dan jangan lupa untuk like video ini. Di belakang kemasan ini, terdapat tata cara untuk membuat pancake, tapi daripada bingung, lebih baik tonton aja video ini untuk melihat proses pembuatannya. Di dalam kemasan, terdapat satu bungkus premix pancake dan satu bungkus syrup maple. Bahan lain yang diperlukan, 2 butir telur ayam dan 175 mili air putih. Langkah pertama, masukkan satu bungkus premix pondan pancake ke dalam wadah. Langkah kedua, masukkan 2 butir telur ayam, lalu aduk hingga adonan tercampur dengan telur. Langkah ketiga, masukkan 175 mili air putih, lalu aduk 5-10 detik hingga bahan tercampur semua. Oh iya, jangan terlalu lama mengaduk adonan ya, itu akan mengakibatkan adonan menjadi encer. Jika adonan sudah seperti di video saya, maka adonan siap untuk dipanggang. Jangan lupa untuk memanaskan teflon terlebih dahulu ya. Masukkan adonan dengan sendok sayur, lalu cetak menjadi bulat. Panggang selama 2 menit hingga muncul pori-pori berlubang. Setelah muncul pori-pori berlubang, balikan pancake dan masak hingga 5-10 detik, lalu angkat. Lakukan secara berulang hingga semua adonan pancake habis. Satu bungkus premix pancake bisa menjadi 8 pancake lho. Siramkan maple syrup di atas pancake. Lalu untuk toppingnya, tambahkan ice cream strawberry di atas pancake. Untuk topping, sesuai selera masing-masing ya. Oh iya, untuk mengetahui bagaimana cara membuat ice cream strawberry dari pondan, klik link di kolom deskripsi ya. Oke di Clovers, terima kasih telah menonton video ini sampai habis ya. Selamat mencoba di rumah kalian masing-masing. Salam Clovers Selamat mencoba di rumah kalian masing-masing.